Kepala 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 Pemimpinan Hukum dan Pemberantasan Korupsi ini, para pentinggi KPK juga tak luput dari kasus hukum itu sendiri. Tak tanggung-tanggung, setidaknya dalam 16 tahun terakhir, para pimpinan KPK terlibat skandal hingga terkena kasus hukum. Pada periode 2007 hingga 2011, KPK dipimpin oleh Antas dari Azhar. Di masa kemimpinannya, KPK menciduk nama-nama besar seperti Jaksa Urip Trigunawan yang menerima swap dari pengusaha Artarita Suryani terkait kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia sebesar 660 ribu USD. Hingga Uliapohan, mantan deputi Bank Indonesia, sekaligus besan dari Presiden SBY dalam kasus korupsi aliran dan layasan pengembangan perbankan Indonesia senilai 100 miliar kepada sejumlah anggota DPR dan pejabat BI. Sayangnya, di masa kemimpinannya pula, Antas dari Azhar melanggar kode etik hingga terlibat kasus pembunuhan. Antas dari disebut melanggar beberapa kode etik seperti melakukan pertemuan dengan pengusaha yang terlibat kasus korupsi, ditemukannya berkas laporan pengaduan korupsi di kediamannya, hingga tidak melaporkan kepemilikan peralatan golf dalam LHKPN. Pada 2009, Direktur PT Putra Raja Wali Bantaran Nasruddin Zulkarnain ditembak di kepala usia bermain golf di Tangerang. Nama Antas dari Azhar ditetapkan polisi sebagai dalang dibalik pembunuhan ini. Semua bermula pada 2008, saat Rani Juliani, seorang kode golf yang juga istri siri Nasruddin, bertemu dengan Antas dari Azhar di kamar Hotel Grand Mahkam, Jakarta Selatan. Nasruddin yang memergokinya, kemudian sering meneror Antasari, dengan ancaman akan membongkar persilingkuan Antasari dengan istri sirinya. Antasari kemudian menceritakan tarot ini kepada Sigit Hariowi Bisono, seorang rekan sekaligus komisaris utama PT Pers Indonesia Merdeka. Sigit kemudian mengenalkan Antasari kepada kenalannya, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Komisaris Besar Polisi Wiliardi Wizard. Dalam pertemuan itu, Wiliardi menyatakan siap membantu Antasari menghabisi Nasruddin dengan imbalan membantu kenaikan pangkat. Dalam berbagai persidangan dan wawancara, Antasari kukuh menolak semua dakwaan dan menyebut ada skenario besar untuk mengkriminalisasi dirinya. Tak tanggung-tanggung, Antasari menyebut SBI sebagai dalang yang merekayasa kasusnya. Untuk itulah maka saya mohon kepada Bapak Susilo Bangu Yudhiyono, jujur, beliau tahu perkara saya ini. Menurutnya beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang harus beliau perbuat. Beliau perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi Antasari. Antasari juga menyebut, pada suatu malam di bulan Maret 2009, dirinya didatangi oleh CWMNC Group, Hari Tano Sudibyo, atas perintah SBI, meminta agar tidak menahan Aulia Pohan yang saat itu terseret kasus korupsi. Di lain pihak, SBI membantah dan menyebut tudingan itu bertujuan untuk merusak nama baiknya dan serangan politik untuk putranya, Agus Harimurti Yudhiyono, yang saat itu akan bertarung dalam Perkada DKI Jakarta. Hari ini, Antasari mengeluarkan statement yang esensinya menuduh. dan menyerang saya. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Sebelumnya, PT. Raja Wali Nusantara Indonesia, induk perusahaan PT. Putra Raja Wali Banjaran, tempat Nasruddin bekerja, pernah tersandung kasus korupsi impor gula putih pada 2001 hingga 2004. Nasruddin sendiri menjadi saksi dalam kasus korupsi ini. Meski ada beberapa kejanggalan dan bukti mengarah pada keterlibatan pihak lain termasuk polisi, Antasari tetap diyakini sebagai dalang dibalik pembunuhan terhadap Nasruddin. Antasari kemudian dicopot dari jabatannya oleh SBY dan difunis 18 tahun penjara. Namun bebas bersarat setelah menjalin masa hukuman selama 7 tahun. Adanya kisah cinta segitiga, hingga tudingan rekayasa untuk menjatuhkan Antasari dari kursi ketua KPK, menjadikan kasus ini sebagai salah satu kasus pembunuhan yang kontroversial hingga hari ini. Selain Antasari, dua pimpinan KPK saat itu, Bibit sama Trianto dan Chandra M. Hamzah juga terjerat kasus hukum. Pihak kepolisian menyebut Bibit dan Chandra telah menyalahgunakan wewenangnya dan menerima swab dari Anggoro Wijoyo tersangka kasus korupsi pengadaan sistem komunikasi radio terpadu di Departemen Kehutanan pada 2009. Namun, kasus Bibit Chandra ini kemudian dideponering atau dikesampingkan oleh kejaksaan, sehingga kasus dugaan korupsi dua pimpinan KPK ini tidak akan dilanjutkan ke pengadilan. Sedangkan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kasus ini adalah rekayasa. Pada periode 2011-2015, KPK dipimpin oleh Abraham Samad. Di masa kepimpinannya, KPK menjerat banyak koruptor kelas kakap dari menteri hingga jenderal polisi. Setidaknya ada tiga menteri dan tiga ketua umum partai yang dijerat KPK kala itu, yakni Menpora Andi Malarangeng, Menteri Agama Sekaligus Ketua Umum P3, Surya Dharma Ali, Menteri SDM Jarowacik, Presiden PKS, Lutfiya Sanisak, hingga Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. KPK juga berhasil menjerat jenderal polisi, yakni Irjen Joko Susilo dan Berjen Didikpurnomo dalam kasus korupsi pengadaan simulator SIM. Ketua KPK nonaktif Abraham Samad sempat ditahan atas dugaan pemalsuan dokumen kependudukan. Samad diadukan oleh Feryani Lim yang sebelumnya menjadi tersangka atas kasus yang sama. Namun, gemilang prestasi KPK di masa kemimpinannya berakhir dengan ironi. Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka kasus pengalsuan dokumen yang juga menjerat seorang wanita bernama Feryani Lim pada 2015. Sebelumnya, nama Abraham Samad ramai diperbincangkan usai kemunculan foto mesra yang diduga antara dirinya dengan Putri Indonesia 2014, Elvira Devina Mira. Elvira dan KPK sama-sama membantah keaslian foto ini. Tak lama, foto mesra mirip Samad kembali muncul kali ini bersama seorang perempuan bernama Feryani Lim. Samad membantah keaslian foto tersebut. Namun, seorang laki-laki bernama Zenal Tahir mengklaim bahwa foto tersebut adalah hasil jebretannya. Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto ditangkap oleh Bandar Sarse Kriminal Polri pada Jumat pagi. Penangkapan Bambang Wijayanto berawal dari laporan mantan calon Bupati Kota Waringin Barat tahun 2010, Sugiyanto Sabren. Ia menuding Bambang Wijayanto mengatur keterangan palsu dalam sidang sengketa apil karya di Mahkamah Konstitusi. Tak berselang lama, Baris Kim Polri juga menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto karena menyuruh para saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa apil karya di Kota Waringin Barat pada 2010. Penetapan tersangka Abraham Samad dan penangkapan Bambang Wijayanto menemui kecaman publik. Tidak sedikit yang menuduh hal ini berkaitan dengan penetapan kandidat Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus penerimaan hadiah saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri walau akhirnya kasusnya dihentikan oleh kepolisian. Kasus kedua pimpinan KPK itu pun kemudian dideponering atau dikesampingkan oleh kejaksaan. Pada periode 2015-2019 KPK berada di bawah kemimpinan Agus Raharjo. Di bawah kendalinya KPK telah melakukan 539 penyidikan dan telah menetapkan yang 108 tersangka. Pada 2017 Sandi Kurniawan melaporkan Agus Raharjo dan Saud Sito Morang ke Baris Krim karena dianggap melakukan pemalsuan surat masa perpanjangan pencegahan keluar negeri terhadap Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar saat itu Setia Novanto. Dua pimpinan KPK itu juga dianggap melakukan tindak pidana penyalahgunaan wawonang jabatan. Sandi sendiri merupakan kuasa hukum dari Setia Novanto. Sebelumnya, KPK lebih dulu menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka kasus korupsi EKTP. Pada 2019-2023, KPK dikumandoi oleh Firly Bahuri. Berbeda dari pimpinan sebelumnya, sejak awal Firly sudah banyak tersangkut masalah. Pada 2018, saat Firly masih menjebat sebagai deputi penindakan KPK, dirinya menanggar kode etik karena bertemu dan menjemput saksi yang hendak diperiksa tanpa izin pimpinan, yakni Wakil Ketua Badan Pemirsa Keuangan Bahruwa Akbar. Pada 2020, Firly kembali melanggar kode etik karena menggunakan helikopter untuk pergi ke Batu Raja Sumatera Selatan. Di tahun yang sama, nama Firly sempat muncul dalam persidangan kasus dugaan suapubat timuara Enim Ahmad Yani. Dalam eksepsinya, Ahmad Yani mengatakan pernah bertemu dengan Firly dan memberikan sejumlah uang di kediaman Firly saat Firly masih menjebat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Terbaru, Polda Metro Jaya resmi menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Sahrul Asin Limpo. Firly dijerat dengan pasal berlapis berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Adapun, Sahrul Asin Limpo diduka di Pras menyangkut penanganan perkara dukan korupsi di Kementerian Pertanian beberapa waktu yang lalu. Selain Firly, Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar juga menjadi sorotan. Selama menjebat sebagai Wakil Ketua KPK, Lili tercatat beberapa kali diadukan kedewas KPK. Sekarang etik oleh Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar mencuat setelah sebelumnya ia dilaporkan sejumlah karyawan KPK karena turut tersangkut dalam kasus korupsi di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pada 2021 misalnya, Lili terbukti melanggar kode etik terkait penyelagunan pengaruh sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak pemberkara yakni Wali Kota Tanjung Balai, M. Sahrial. Setahun berikutnya, Lili kembali dilaporkan karena diduga menerima gratifikasi berupa akomodasi dan tiket MotoGP di Mandalika pada 2022. Sampai jumpa. Salam Universe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!